Katanya tidak perlu memikirkan apa yang diperlukan dunia Tapi tanyakan kepada diri Anda Apa yang membuat Anda bahagia dan semangat dalam mengisi hidup Karena dunia butuhkan orang-orang yang seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Saya tidak mengatakan segera rancang kehidupan Anda sejak saat ini Karena saat Anda mengendalikan kehidupan Bukan kehidupan yang mengendalikan Anda Katanya keberlimpahan akan terus bermunculan Nah, saya di penasaran Sebera semangat Anda untuk terus hadir sampai akhir So, stay tuned Jalan untuk pulang ke rumah Selalu padat kalau sore Karena jalan itu adalah jalan lintas Kemudian kendaraan orang pulang kantor Orang dari luar kota itu bikin macet Sambil menyiapkan podcast untuk persiapan macet di jalan Hari itu saya kaget Karena sekarang sudah ada orang yang mengatur jalan Kelihatannya dari penduduk sekitar yang mengambil inisiatif Akhirnya sore itu Perjalanan pulang saya tidak terlalu macet Beberapa orang di luar sana Menyerahkan kehidupannya kepada dunia Sedangkan yang membedakan kita di sini adalah Kita dengan sadar mengambil kendali Neuro-linguistic programming adalah sebuah ilmu Yang menggunakan kata-kata untuk memprogram Ulang proses berpikir kita Salah satunya adalah menggunakan pertanyaan Seperti bagaimana kalau Manusia seperti yang kita sudah pahami bersama itu Apa-apa sudah takut duluan Yang mana ini sangat manusiawi Ketakutan inilah juga yang membantu Kita selamat dari sarangan hewan buas di zaman nenek moyang dulu Sekarang hewan buasnya sudah tidak ada, sudah jarang Namun kita sedang menghadapi musuh yang tidak kalah berbahaya Yaitu adalah stres Stres macet, stres pekerjaan, stres keuangan Ketika ada tantangan, ketakutanlah yang pertama muncul Kita membentuk sebuah skenario terburuk Gimana ya kalau disitabang? Gimana ya kalau macet telat masuk kantor dan dimarahi bos? Efeknya stres semakin dalam bisa-bisa bikin kita sakit Neuro-linguistic programming Kita menggunakan pertanyaan yang berkualitas Yang membantu membuat sebuah skenario terbaik Bukan yang terburuk dari suatu kejadian Pertanyaan yang digunakan adalah Gimana kalau? Saat kita punya pinjaman di bank dan takut suatu saat rumah akan disita Skenario terbaiknya adalah Eh gimana ya kalau ada rezeki dan bisa melunasi Kemudian kalau ada kejadian seperti saat macet berangkat ke kantor Skenario terburuk yang kita buat adalah Eh gimana ya kalau komunikasi saya dan bos itu semakin berkualitas dari hari ke hari Sebenarnya teknik di atas sudah mantap Namun akan saya kasih lagi sebuah bonus yang bisa dipertimbangkan Yaitu menggambungkan ilmu Neuro-linguistic programming dengan teknologi keberlimpahan Setelah membuat skenario terbaik dengan pertanyaan yang berkualitas Segera diikhlaskan Saat ada pinjaman di bank Skenario terbaik kita adalah Eh gimana ya kalau ada rezeki dan kemudian bisa melunasi pinjaman Itu setelah skenario terbaik kita buat langsung diikhlaskan Saya juga siap dan terbuka untuk menerima dan menikmati hal positif Di luar imajinasi saya untuk terus berdatangan Manfaatnya adalah kita tidak memegang terlalu erat skenario terbaik Karena efeknya sama yaitu ujung-ujungnya bikin stres Dengan mengikhlaskan itu kita membuka segala kemungkinan skenario lainnya Skenario terbaik lainnya Yang juga bisa bikin bantu kita lunas pinjaman di bank Asik guys Hidup ini katanya membutuhkan peta agar kita semakin menikmati perjalanan Sangat-sangat tidak disarankan kita itu dikendalikan oleh kondisi Karena saat kita mempunyai peta Seperti pertanyaan berkualitas yang kita tanyakan ke diri sendiri yang sifatnya tidak menyalahkan Kenapa ini terjadi kepada aku ya Tapi malah bikin semangat Seperti dari kejadian ini kira-kira potensi dalam diri apa yang bisa saya ekspresikan keluar ya Nah saya penasaran Kenikmatan apalagi yang akan bermunculan Dan Anda bisa nikmati bersama keluarga Untuk tips bermanfaat lainnya Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com Dimana tulusan di launching setiap hari Senin dan Jumat Tips lebih produktif Tips lebih berlimpah Dan untuk tips berbentuk audio yang bisa Anda download Anda dengarkan dimana saja Kapan saya dan sedang ngapain aja Free download Itu ada di berkembangbersama.potbin.com Episode terbaru setiap hari Rabu So stay tune for our next episode Bye Sub indo by broth3rmax